Empat pelaku kasus pemerkosaan dan pembunuhan ditangkap petugas Polores Serang. Ironisnya, ER, seorang pelaku yang merupakan otak kejahatan, masih duduk di bangku SMA. Kasus keji ini terungkap setelah jasad korban Siti Marhatu Solihat ditemukan di aliran sungai Cuyo Kesal, Serang, Rabu lalu. Sakit hati karena cinta ditolak menjadi motif tersangka ER memperkosa dan membunuh kakak kelasnya sendiri. Dalam kasus ini, tiga pelaku lainnya hanya berperan membantu tersangka ER. Ini sebetulnya dendam sakit hati, sakit hati serang laki-laki kepada perempuan yang cintanya ditolak. Sehingga merasa sakit hati, korban diceret oleh ketiga pelaku ke pinggir sungai. Selanjutnya oleh pelaku ER, korban diperkosa. Korban dicekek, kemudian dibenturkan kepalanya ke batu, sampai kepalanya ditenggelamkan. Kasus pembunuhan bermotif sakit hati juga terjadi di Jambi. Lantaran tidak digaji selama dua tahun, seorang ayah dan anak menghabisi nyawa majikannya. Tak hanya membunuh, pelaku bahkan memutilasi dan memakan bagian tubuh korban. Inilah ayah dan anak berusia 16 tahun, membunuh Dasrullah, seorang bos kelapa sawit di Batanghari, Jambi. Para pelaku ditangkap di lokasi berbeda oleh Satres Krim Batanghari setelah sempat kabur usai membunuh korban. Aksi para pelaku yang bekerja di perkebunan kelapa sawit, korban tergolong sadis. Selain dibunuh, alat vital tubuh korban dipotong dan dimakan. Sakit hati karena tidak digaji selama dua tahun menjadi motif pelaku. Sejumlah barang bukti disita dalam penangkapan ini. Motifnya dia karena sakit hati, balas dendam karena gajinya tidak dibayarkan, upahnya selama menjaga kebun. Jadi yang membunuh ini adalah karyawannya. Kemudian yang menarik disini alat kelaminnya dia potong juga. Dia potong kemudian dia makan, katanya dengan alasan untuk tidak diantui. Kita beralih ke informasi lain, aksi sindikat spesialis pencuri spian mobil di Medan Sumatera Utara terekam CCTV. Sementara di Tangerang, Banten, lantaran di EJ karena tidak memiliki sepeda motor, seorang anak perempuan nekat mencuri sepeda motor. Inilah aksi pencuri spesialis spian mobil yang terekam CCTV di Jalan Sutrisno, Medan Sumatera Utara. Mereka biasa beraksi berkelompok dan menyasar mobil yang parkir di pinggir jalan. Dua pelaku akhirnya ditangkap petugas pores Medan Area. Seorang diantaranya terpaksa dilumpuhkan timah panas karena melawan saat ditangkap. Terima kasih.